Oke ini kita mau nanam timun ya kita mau nanam timun di polybag ya Oke ini kita mau nanam timun ya kita mau nanam timun di polybag ya Nah ini kita udah kasih media ini camuran tanah dengan kompos ya 1 banding 1 ya Nanti ini kita ganteng terus tapi langsung kita tanam di polybag ya Nanti bagaimana hasilnya ikuti Bagaimana cara kita membukanya Biasanya orang banyakan kita cuma membuka polybag cuma seperti ini ya Jadi ini nanti kurang bagus ya jadi nanti harus kita balik ya Ini kita balik nanti akan hasilnya nanti akan bisa tegak ya Nanti hasilnya bisa tegak nanti baru kita isi Oke lanjut kita isi Ini gak endorse ya ini kebetulan kita cari yang murah Iya kita gak endorse ya Iya kita gak endorse ya Mas setelah mas Mas setelah mas Mas setelah mas Ini kita udah ngisi polybag ya Ini tadi satu karung satu karung ya Sebenarnya gak untuk tiga perempat karung lah Jadi satu banding satu Baru jadi sekitar 16 polybag ya Ini kalau gak salah ini yang Apa diameter 20 ya Ini diameter 20 nanti kita isi sekitar 3 perempat ya Nah terus kemudian untuk lakukan benih kita Rencana ini mau langsung tanam benih ya Tapi kita akan lakukan apa treatment dulu ya Treatment dulu Jadi nanti kita rencana satu tanaman nanti akan ada 3 biji ya kurang lebih ya Jadi tiga kali 16 bagi sekitar nanti 48 lah Ini 48 Nah jadi ini air hangat ya kita rendam ya Ini fungsinya adalah untuk membuka pori-pori yang ada di ini ya Jadi nanti pas kita pas nanam nanti dia akan cepat untuk berkecambah ya Jadi ini direndam nanti kurang lebih 1-2 jam Atau lebih setengah jam lah Ini tuh cukup Nah nanti kita tanam tiga-tiga ya Oke itu aja Nanti kita lanjut ke penanaman Oke ya bisa dilihat ini rendamannya ya Kita lihat ada biji yang Apa istilahnya Jawa itu kemambang ya Jadi yang ada yang tenggelam dan ada yang di atas ya Nanti kita akan pilih yang biji-biji nanti yang terendam ya Karena biasanya yang terendam ini dia itu masih memiliki Apa ya Berat ya Berat kandungan yang nanti bisa memecah bijinya ya Dibandingkan dengan yang kemambang biasanya itu kurang bagus ya Nanti kita akan menanamnya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax